Sekitar 700 shard ya Masih kurang sekitar 700 shard Padahal 1 Gyarados itu cuma 25 shard Berarti masih kurang sekitar Mungkin 12 atau 14 Gyarados Oke co, kembali lagi di channel Lampas Gaming Channel free player yang rajin menampung hanya untuk keampasan Oke, sekarang kita ada di game Elf Explorer Oke, nah aku tadi habis gerinding si Gyarados ya Habis gerinding si Gyarados Pengen cepat-cepat bintang 6 gitu cok aku ya Cuman ini masih belum bisa ya Gyarados ku ke bintang 6 masih belum bisa cok Ini aku baru punya 325 shard Aku masih kurang sekitar 700 shard ya Masih kurang sekitar 700 shard Padahal 1 Gyarados itu cuma 25 shard Berarti masih kurang sekitar mungkin 12 atau 14 Gyarados lagi gitu Mana star? Nah ini ya Masih kurang sekitar ya Katakanlah dikit lagi lah ya Katakanlah dikit lagi lah ya Karena bisa lihat cok gold ku udah abis-abisan Untuk si Toad Scroll nya masih kurang banyak juga sih Masih kurang banyak banget untuk ke bintang 6 Oke, nah di video kali ini aku bakal membeli health item UR ya Lagi-lagi health item UR cok aku pengen rata UR semua gitu Oke, untuk health item UR nya aku bakalan beli yang dari health item shop Ini ya health item shop Di sini untuk apa ini namanya Shard health ku itu udah nyampe 1870 Ya, pas banget untuk membeli health item UR ya Cuman di sini kayaknya dapetnya random ya Oke, mungkin kalau kalian udah main 2 bulan ya Kalau kalian main 2 bulan itu kalian udah bisa beli juga di health item shop Asalkan tiap hari kalian daily nya itu kelar ya Daily nya kalau kalian kelar harusnya bisa beli cok 2 bulan Ini kan setiap hari kita bisa dapet berapa nih 30, 45 ya Kita bisa dapet 45 shard Oke, mana tadi? Gift Kita lihat ini ya UR tapi ini Apa namanya? Random ya Kita akan mendapatkan random Randomly obtained health UR Gak bisa dilihat lagi bisa dapet apa aja Semoga dapetnya keren sih ya Semoga dapetnya keren Please Bismillahirrohim Please, 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 please dapetnya keren Ya Allah Hah? Dupe? Oh nggak ini weakness polisai cok Weakness polisai Dia nambahin attack sama SP attack Kalau misalkan Pokemon di team kita Itu super efektif ya Pakai apa namanya Serangan yang super efektif Itu bakal ngaktifin health itemnya Dia bakal nambah attack sama SP attacknya 2 stage Berarti langsung nambah 2 buff ya 2 buff attack sama 2 buff SP attack Wah lumayan ini cok Ini untuk DPS ya jelas ya Itu buat DPS Oke, itu kayaknya ke Gyarados Eh, Gyarados Kalau yang super efektif Atau kesini ya Tapi nanti speed kita hilang Ini attacknya 50 cok Ini attacknya cuma 40 tapi Tapi kita langsung nambah 2 loh Langsung nambah 2 Atau ke Dragonite Dragonite Kalau nggak pake level 4 apple gimana ya Level 4 apple ku udah level 9 masalahnya ya Atau kita kasih kesini Focus bandnya kita ganti pake weakness polisai Cuman bakalan ngurangin Oh nggak cok ya Nggak, nggak, nggak Oke kita kasih ke Kalirex Jadi Kalirex ku pure ya cok Pure DPS ya untuk Kalirex ku Terus yang lain Focus band mungkin kita masukin ke Pokemon kita Yang lain ya Ini ya aku masukin ke Deoxys ku Karena Deoxys masih masuk di lineup ku cok Oke, nice Oke, ini karena keren sih kayaknya ini ya Kita cultivation aja sih ya Kayaknya ini keren sih Nambahnya attack coy Kita buka gift kita Yang ini nih Kita buka sampe maksimal Oke, sebenernya aku pengen ngelevel 10in Level 4 apple nya ya Tapi ya mau gimana lagi ya bang ya Ini, wuhh attacknya jadi 47 Oke, kita naikin lagi attacknya jadi Wuhh, nice sekali Attacknya nambah 54 ya Jadi aku udah sekarang udah punya 5 ya Health item UR ku Akhirnya udah ada 5 cok Lagi-lagi health item UR Nice Ini tinggal si siapa namanya Kalirex Gimana caranya ngeboil Kalirex Kalirex itu ternyata harus pake Beneran pake Draining Kiss ya Nah ini Psycho Aku sementara masih pake Psycho Shock Psycho Shock ya Karena aku masih belum punya si Draining Kiss Mana ya Dia bisa cok Walaupun ini Fairy ya Draining Kiss Ini ngeheal ya Nah cuman Ininya dari mana Ini ya Kita harus nyari cok ya Beneran kita harus nyari gitu Oke, Draining Kiss Kalo di TM Itu dia masuknya cuman ke yang ungu ya TM yang ungu cok Draining Kiss ku kalo gak salah Baru ada 5 biji gitu Ini Tile Slap Sandstorm Mana ya ini kah Nah ini cok Draining Kiss baru 5 Jadi masih kurang 15 Nah itu termasuk Menurutku termasuk move yang keren juga Itu jadi wajib kalian punya Nah untuk huntingnya dimana Itu kalian bisa beli dari Hunter Shop ya Hunter Shop Hunter Shop lah ya Hunter Shop Nah disini kan ada yang ungu-unggu nih Kalo kalian dapet Draining Kiss Itu hoki sih Aku udah sampe nge-refresh 12 kali Gak dapet Draining Kiss cok Sampai abis Honor Coin ku cok Eh sampe abis Gak dapet-dapet Si Draining Kiss nya cok Oke Dah itu nanti aja deh ya Oke untuk si Kali Rex Aku masih belum Apa namanya IV nya masih belum Aku lanjutin lagi ya Karena ini cuman punya 18 Aku takutnya ini malah turun gitu S attack nya ya Ini udah 832 Oke masalahnya dia masih Sumpah cok Kali Rex ku masih Satu hit satu hit cok Di satu hit satu hit Makanya pertama aku kasih focus band ya Masalah kalo di satu hit satu hit Kayak gitu Itu ngeselin cok Eh ngeselin banget Atau mungkin kita kasih focus band nya ke Gyarados aja kali ya Tapi dia nampainya S attack ya Focus band itu nampainya S attack S attack ya si ini ya Deoxys ya Oke 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 Dah 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 Oke ini ya aku udah Gyarados ku tinggal dikit lagi Jadi aku harus Lanjut hunting si Magikarp Tapi karena ini Lagi Tera Aku sekalian ngasih tau Tera Tera Karena aku kan ngincer Tera normal ya Untuk kalian yang ngincer Tera normal juga Sekalian aku spill di video ini jok Jadi untuk si Dragonite ku Itu nanti pengen aku ubah Tera nya Itu jadi Tera yang normal ya Karena main extreme speed ya Pengen aku ubah jadi Tera yang normal Disini aku baru punya 26 Nyarinya itu emang sulit cok Tera ya Nah untuk Tera yang normal Kalo kalian nyari juga ya Untuk Tera normal Untuk Dragonite Itu ada 4 titik cok ya 4 titik Dan itu munculnya setiap hari random ya Pagi sama malemnya itu random Siang sama malem sih ya Ini aku yang malem Nah ini listrik Jadi kalian di rute 13 Kalo gak salah Eh rute 12 ya nih Hitungannya Di rute 12 Itu ada 1 cok ya Rute 12 Ada 1 Tera Normal Nah kalo kalian tau Tera normal Coba dong komen cok ya Tera normal itu ada dimana aja gitu Aku taunya cuman Tera normal itu ada di 4 titik cok Ini selalu aku datengin Setiap Tera ya Yang pertama itu ada disini nih Ada di rute 12 disini cok Di rumput-rumput ini Tapi hari ini lagi gak ada ya Terus itu yang pertama Yang kedua ada di MT Moon Di MT Moon yang sebelah kiri ya Di dalam goa yang disebelah kiri Oke kita masuk ke dalam MT Moon Habis itu kita belok ke kiri sana Oke kalo gak dibunuh tuh lumayan Sayang cok lumayan Dapet 1 jamur Ada disini Ini gak ada ya Biasanya ada disini cok Gede banget Ada disini Kalo di MT Moon gak ada Kita ke rute Rute 16 ya Rute 16 Dari Seladon Itu kalian langsung ke kiri ya Dari Seladon City Kalian langsung ke kiri Oke ini Tera Fire Ini selalu disini cok Tera Fire Ya Seladon ke kiri Nah disini Rute 16 ini Kalian ambil yang atas ya Antara Ada normal Kalo gak normal Itu flying Nah ini lagi flying ya Tapi ada normal Kita hajar langsung Ya ini ada normal Normal kalo pake ini Karena ini pakenya skillnya Ghost gak bisa sih harusnya ya Tapi kita coba aja deh ya Sekalian kita ngetes si Kali Rex ya Tapi kalo Tera Normal Sulit banget cok Oke Kali Rex Itu setnya Pertama Legit ya Jelas Kalian pake Legit Oke Nambahin attacknya cok Nah setelah attacknya nambah Kita ngebuff lagi deh Pake Nasty Plot Biar ngebuff si S attacknya Oke santai Kita nanti dapet darahnya Dari Legit lagi ya Jadi darahnya si Kali Rex Full terus Terus Astral Bearage Itu kalo selain tipe normal ya Kalo ini tipe normal kan Gak bisa ya Ini karena ini tipenya ghost Kita pake Psycho Shock Nice Lumayan sakit ya Tapi kita harus menang speed cok Harus menang speed Sedangkan ya aku masih belum masukin Berry dan lain-lain Ke si Kali Rex ini ya Nice Disini dapet 2 cok Men itu tadi tempat ketiga ya Dan tempat keempatnya Itu ada disamping erutak Disini nih Di rute 42 Kalian ke erutak city Kalian ke erutak city Dari erutak itu ke kanan Ini untuk yang terra normal ya Kalo terra-tera yang lain Aku gak terlalu hapal Karena yang tiap hari aku ini Flying sama normal Flying itu ada di Seladon tadi Balang normal ya Terus flying itu juga ada disini nih Disini di rute 48 Abis itu flying juga ada di Sini tadi bareng sama normal Tadi ada di rute 12 Setauku sih flying disitu ya Oke disini Nah biasanya ada disini Ini terra normal Karena disini gak ada Yaudah ya Yaudah 4 titik Tauku terra normal Ada di 4 titik itu Biasanya nongol di salah satunya ya Kalo kalian hoki Ya bisa nongol di 2 tempat Ya kalo lagi hoki aja ya Oke karena gak ada ya Kita hajar terra yang flying ya Karena tadi ada terra yang flying Sini Nah ini coba Kita hajar terra flying ini Oh not enough Oh stamina aku habis Kenapa aku pake Eh stamina yang itu Padahal mau aku tabung buat double drop Lupa 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 Nah kalo ini kita bisa pake astral bearage Cok ya Kita pasang leech seat dulu Waduh Kena tro Langsung di 1 hit Cok Langsung di 1 hit Flying itu Lemahnya sama listrik ya Aku gak punya listrik Cok Oke udah ya Semua lemah Dengan dragonite ku Dragonite ku karena udah Terlalu tebel ya Ini pengen cepet-cepet bintang 6 Sama aku Cok Oke nah sedapetnya Antara 2 sampai 4 ya Kalian bisa dapet 2 sampai 4 Cok Nah kalo kalian pengen Grinding si draining kiss tadi Kalian cari terra yang fairy ya Kalian cari terra fairy Kalo kalian mau cari Dragon dance Kalian cari yang terra Dragons Tergantung Terra dragon itu biasanya ada di Samping Fusia City ini Ada disini nih Oke itu dulu ya Cok ya Aku cukupin sampe sini Itu health item ke 5 ku ya Weakness polisai Lumayan sih menurutku ya Oke aku cukupin dulu sampe sini Cok Kalo kalian suka dengan video Klik like share Kalo kalian suka dengan gaming Jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you next video Selamat pagi gaming Bye Sub indo by broth3rmax Bye